Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up you everybody Welcome back to my youtube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mau itu editing tentang logo, foto, video dan juga semua jenis editing lainnya So, jadi gimana kabar kalian? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan untuk urusan rezekinya ya Untuk yang lagi pacaran, gua doain kalian lagang selalu sampai kakek nenek Dan untuk yang lagi PDKT, pepet terus bro, jangan kasih kendor Oke, jadi di video kali ini kita bakalan lanjutin tutorial logo monogram lagi ya Kalau kemarin kita udah buat pola logo dengan inisial AA Maka untuk tutorial kali ini kita bakalan buat pola logo dengan inisial CB seperti ini So, yaudah gak usah banyak masa pasti lagi Sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa buat kalian yang belum makan, pastikan kalian makan terlebih dahulu Dan buat yang udah makan, langsung aja subscribe ke channel ini Karena di channel ini, gua bakalan ngasih tips dan trik editing menarik lainnya Yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Dan satu hal lagi, pastikan juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian menjadi orang pertama yang bakalan dapat notifikasi ketika ada video baru dari channel ini Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Nah, langsung aja seperti biasa, pertama-tama kita siapkan pola dasar logo kita terlebih dahulu ya Dan dikarenakan di Munuseps ini tidak memiliki jenis pola yang seperti ini Jadi disini kita bisa import polanya terlebih dahulu Untuk pola ataupun pattern yang seperti ini, kalian bisa download dari link yang udah gua sediain di kolom deskripsi Oke, sekarang kita gedein size-nya jadi segini Nah, ini dia Kemudian kita copy Dan untuk pola yang ini, kita bisa kunci layarnya terlebih dahulu Oke, nice Kemudian untuk pola yang kita duplikat ini Kita ubah warnanya ke warna putih Dan kita kecilin ukurannya jadi seperti ini Disini, kalau kalian pengen dapetin logo yang sama seperti yang di thumbnail Kalian harus ikutin step by step yang gua lakuin, oke? Nah, selanjutnya kita duplikat lagi pola yang berwarna putih ini Dan kita pindahkan posisinya ke sini Kalian pastikan untuk sisi atas dan bawahnya ini harus seimbang ya Gak perlu terlalu rapi juga gak apa-apa Yang penting jika kalian lihat sekilas luas sisi antara atas dan bawahnya gak jauh beda Tapi kalau bisa sih saran gua kalian lakuin serapi mungkin ya Oke, ini dia Langkah berikutnya disini kita bisa kunci dulu semua layar pada pola ini Oke, selanjutnya kita masuk ke menu shape Dan kita tambahkan bentuk shape yang seperti ini Nah, karena kedua sisi atas dan bawah pola logo kita tadi memiliki keseimbangan ataupun luas yang sama Jadi disini untuk bentuk shape yang bakalan kita buat juga harus seimbang luasnya dengan sisi kanan dan kiri dari pola logo kita Nah, caranya bagaimana? Disini kalian bisa lihat apakah shape yang kita buat ini udah seimbang atau belumnya dengan mengurangkan opacity-nya terlebih dahulu Nah, seperti ini ya Kemudian kita bisa sesuaikan bentuknya mengikuti luas bagian sisi kiri ataupun kanan pada pola dasar logo kita Oke, sebelum kita centang, kita pastikan dulu untuk mengembalikan opasitas pada shape ini ya Oke, kemudian seperti biasa kita kurangin dulu opasitasnya agar memudahkan kita ketika menempatkan posisi shape-nya ke tempat yang kita inginkan nanti Oke, oke, tunggu sebentar Supaya kalian gak ngoceh dan juga marah-marah ke gue soal Bang, ribet lu Mutur-mutur mulu Tadi kan opasitasnya udah kita kurangin Kenapa kita kurangin lagi? Nah, disini wajib kalian ketahui dulu nih Jadi fungsi opacity yang disini dengan yang di menu shape tadi itu berbeda coy Oke, kalau kalian kurangin opasitasnya dari menu shape yang tadi Itu opasitasnya gak bakal bisa kalian rubah lagi Mau kalian tingkatin ataupun turunin juga dia bakal start disitu aja Jadi kalian jangan ngoceh-ngoceh ke gue ya, oke? Kita lanjut Kemudian untuk shape ini kita pindahkan posisinya kesini Kita copy shapes-nya sebanyak dua kali Kita ambil salah satu shapes-nya dan kita pindahkan ke sebelah sini Nah, untuk shape yang satunya lagi ini Kita bakalan buat dia menjadi horizontal terlebih dahulu Kemudian kita pindahkan posisinya ke tengah ini Untuk membentuk pola pada huruf B-nya Oke, seperti ini ya Kemudian kita copy lagi shapes-nya vertikal ini Kita ubah warnanya ke warna merah Kita miringkan posisinya kurang lebih seperti ini ya Dan kita pindahkan posisinya kesini Untuk membentuk huruf C pada logo kita Oke, nice Kemudian kita ambil shapes yang berbentuk segitiga Nah, yang ini Untuk warna dan opacity-nya Kita bisa ikutin sama seperti shapes yang lainnya ya Nah, kemudian kita bakalan pindahkan shapes segitiga ini ke ujung sini Agar membentuk huruf B yang lebih sempurna Oke, disini kita duplikkan shapes segitiganya lagi Kita ubah warnanya ke warna merah Lalu kita pindahkan posisinya tepat belakang shapes segitiga yang tadi Perfect Untuk langkah berikutnya Disini kita bakalan hapus Ataupun buang bagian-bagian yang gak penting ini ya Untuk caranya kita bisa hapus Dengan menimpa bagian ini menggunakan shapes yang berwarna merah Seperti ini Nah, ini dia Jadi untuk kalian yang baru banget belajar buat logo menggunakan aplikasi Pixel Lab Gue mau jelasin ke kalian apa itu fungsi dari shapes yang berwarna merah ini Jadi disini sebenarnya teknik dasar yang kita gunain itu adalah dengan manual shapes ya Kalian juga udah tau Dan untuk teknik ini biasanya shapes yang berwarna merah ini kita gunakan sebagai penghapus dari pola logo yang ingin kita bentuk Sebenarnya ada banyak cara lain juga untuk menghapus bagian-bagian yang gak penting ini Sebagai contoh, disini ada menu eraser dan juga masking Tapi, kalau menurut gue pribadi, cara yang lebih efektif adalah dengan cara manual seperti ini Nah, untuk cara kerja dari shapes merahnya sendiri Disini nanti kalian juga bakalan paham setelah semua opasitas pada shapes ini kita naikin ke angka 100 lagi Oke, kita balik lagi ke tutorialnya Disini kalian bisa lihat, untuk shapes merah yang miring ini bentuknya terlalu panjang ya Jadi kita bakalan pendekin shapesnya supaya shapes ini nantinya gak ngerusak bagian sisi dari huruf B yang udah kita buat yang ini Nah, untuk caranya kita bakalan pake tools masking Oke, untuk bentuk maskingnya disini kalian bisa ikutin aja sama seperti yang bakalan gue buat Kalian tenang aja disini gue gak bakalan cepetin videonya Supaya kalian juga ngerti gimana cara membentuk masking terhadap pola logo yang udah kita buat Nah, kurang lebih seperti ini ya Kemudian seperti biasa, kalau pola pada logonya udah jadi Next, langkah selanjutnya kita bisa tingkatin lagi opasitas pada semua layar ini menjadi angka 100 Dan begitu juga dengan shapes yang berwarna merah ini Setelah kalian tingkatin, jangan lupa nanti kalian rubah lagi warnanya ke warna putih Oke, sekarang huruf panologo kita udah keliatan ya Dan kendalanya cuma di bagian-bagian yang keluar dari batas polanya ini Disini kita bakalan rapiin lagi dengan cara yang udah kita lakuin sebelumnya tadi Yaitu dengan menambahkan shapes di bagian atasnya ini Oke, kita tahan sebentar Untuk bagian atasnya jangan kita tutupin dulu Kalau kalian ingat, logo yang gue buat di thumbnail tadi itu di bagian ujung sisi kanan dan kirinya Memiliki elemen bentuk yang seperti ini ya Jadi, supaya kalian gak ngira isi video gue itu klik wait alias gak sama dengan yang di thumbnail Disini kita bakalan bentuk elemen pada ujung logonya juga Untuk caranya, kita masuk ke menu shape Dan kalian pilih shapes yang segitiga siku-siku seperti ini Kemudian kita pergi ke menu 3D Rotate Dan untuk settingan X-axisnya, kita kurangin ke angka minus 180 derajat Kalau udah, kita pindahkan posisinya ke ujung kanan sini Kita copy lagi shapesnya Kita ubah arahnya menjadi berlawanan Dan kita pindahkan ke bagian ujung kiri dari logo ini juga Oke, kalau udah Sekarang kita bisa lanjutin proses untuk menutupi bagian atasnya tadi lagi Oke, perfect Berikutnya kita bakalan gabungkan semua layarnya ini ya Caranya kita pergi ke menu layer Kita pilih semua layarnya Dan kita pilih mark in Dengan begitu, maka semua layar pada timeline project kalian akan berubah menjadi satu seperti ini Nah, selanjutnya disini kita bakalan hapus bagian yang baru warna putihnya ini Dengan cara masuk ke menu erase color Kita klik enable Dan boom Logonya akan berubah menjadi seperti ini Oke, berikutnya kita bakalan tambahkan mahkota di bagian atas logonya ini ya Untuk mahkotanya sendiri kalian bisa download dari link yang udah gue sediain di kolom deskripsi Kalau kalian udah punya file mahkotanya Langsung aja kalian di import filenya Dengan cara klik icon post yang ada di atas sini Dan disini kalian bisa pilih yang from gallery ya Nah, untuk ukurannya kita samakan dulu dengan logonya Oke, ukuran lebih seperti ini Kemudian kita gabungkan lagi kedua layar ini menjadi satu Dengan cara yang udah kita lakuin tadi Nah, berikutnya kita masuk ke menu erase color lagi Oke, disini kalian pilih icon eyedropper yang ini ya Dan kalian pindahkan posisi dari iconnya ini ke bagian yang berwarna merah ini Maka secara otomatis yang kehapus adalah bagian yang berwarna merah ini ya Oke, untuk logonya udah jadi ya Sekarang kita cuma perlu nambahin background dan juga tekstur ke dalam logonya Kita mulai dengan menambahkan backgroundnya terlebih dahulu Kalau udah, selanjutnya langsung aja kita masuk ke menu tekstur Untuk memberikan efek warna ke dalam logo kita Nah, ini dia Kita klik centang Kita masuk ke menu emboss Dan untuk settingan intensity dan juga yang lain-lain ini Kalian bisa ikutin aja sama seperti yang ada pada video ini ya Oke, kalau udah kita klik centang Kita pergi ke menu shadow Untuk settingan blur radiusnya kita biarin di angka 10 Dan offset X-nya kita kurangin menjadi angka minus 12 Nah, jadi ini dia hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya Selanjutnya untuk langkah yang terakhir Kalian bisa save logo ini ke galeri kalian Nah, oke coy Jadi itu dia tadi Tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo monogram dengan inisial CB menggunakan aplikasi Pixel Lab Gue harap disini kalian bisa paham Dan juga pastinya terbantu dengan tutorial yang udah gue buat So, yaudah gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang Gue Asyad pamit And see you di next video Sub indo by broth3rmax